Selamat petang, salam sejahtera, isuhat petang ini dari mana datangnya balak-balak ini. Mengucap panjang dan termenung saya apabila melihat foto yang diambil oleh media semalam ini. Foto-foto ini diambil oleh wartawan di Karak Bentong. Untuk yang tak berapa jelas atau tidak percaya, inilah ribuan balak yang terapung di atas air banjir. Menurut akbar-akbar berita secara spesifik, ini adalah di sungai Telemung-Telemung. Dan dikatakan juga inilah yang mengakibatkan banjir yang dasyat di kawasan itu. Lebih menyayat hati dilaporkan juga yang orang-orang kampung di situ ada yang meninggal dunia dan ada yang hilang ketika banjir berlaku. Persoalannya, dari manakah balak-balak ini datang? Syarikat pembalakan manakah yang terlibat? Nampaknya ini bukan aktiviti balak biasa-biasa, tetapi pembalakan mega yang tidak sengaja terlondeh dek kuasa Allah yang maha kuasa ini. Yang paling penting, agensi manakah yang bertanggung jawab membiarkan atau lebih teruk membenarkan kebuburukan ini berlaku? Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mesti ambil serius perkara ini dan ambil tanggung jawab sepenuhnya. Saya kira memang wajar agar suatu jawatan kuasa bebas misalnya RCI khususnya tanpa mana-mana campur tangan politikus dan taikun bagi menyasat kes ini ditubuhkan. SPRM pun, tolonglah cakna dan ambil serius siasat apakah ada unsur-unsur rasuah dan salah guna kuasa. Lagipun, saya dan rakan-rakan NGO sudah beberapa kali ke pejabat SPRM dan pejabat hutan negeri untuk desak agar ambil serius terhadap kes-kes kegiatan haram di hutan-hutan Pahang, namun nampaknya dipandang sepi sahaja. Saya tak menolak seandainya memang sudah ada mana-mana pihak pernah buat laporan terhadap aktiviti pembalakan yang berlaku ini, tetapi dipandang sepi juga. Sebenarnya, sudah terlalu banyak kes banjir yang berlaku disebabkan pembalakan lebih-lebih lagi di Pahang. Masih tiada lagi apa-apa langkah serius yang dapat kita lihat dari pihak berwajib. Saya harap foto-foto ini dapat menginsafkan mereka yang mempunyai kuasa sama ada kuasa politik untuk mentabir dengan berintegriti atau kuasa wang supaya amanah dengan kekayaan yang dikurniakan. Ditulis oleh Aminuddin Yahya, Pengerusi Pembela 28 Disember 2021 Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!